Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan bumi yang lain. Perkenalkan, nama saya Hasna Safarina Roshidah, dosen Fakultas UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya, memperingati hari Kartini dengan tema agama perempuan dan literasi keagamaan lintas budaya. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama dengan Institut Leimena dan didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak-Ibu sekalian seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, peserta hari ini kurang lebih ada 2046 peserta dari 387 kota yang tersebar di 34 provinsi dan 15 negara. Mereka mendaftar di webinar hari ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Keterlibatan dan peran perempuan dalam agama pada kenyataannya sangat signifikan. Meskipun sejarah agama-agama pada umumnya androsentris, dalam wacana dan praktek agama yang androsentris, pemahaman dan tradisi-tradisi agama dikonstruksi, dikembangkan, dan dikembangkan oleh dan dari perspektif laki-laki. Dan oleh karenanya yang menjadi fokus utamanya adalah pengalaman laki-laki. Konstruksi wajah agama yang androsentris dilahirkan dan melahirkan dominasi maskulin yang sangat kuat sehingga menampilkan potret agama yang patriarki dan seksis. Konstruk yang patriarki dalam wacana dan sejarah agama menempatkan laki-laki sebagai pusat sejarah, standar norma, dan kepentingan. Sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai jenis kelamin yang terpinggirkan. Laki-laki dengan superioritas dan keistimewaannya dipandang sebagai agen yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk memproduksi wacana dan norma keagamaan. Sedangkan perempuan sebagai sosok yang dipuasai, diatur, dan dikontrol. Agama atau pemahaman agama pada akhirnya menjadi sangat seksis dan sangat diskriminatif. Artinya, pemahaman agama yang dominan memberikan keistimewaan kepada laki-laki dan pengalaman laki-laki, serta menempatkan laki-laki sebagai superior. Dan pada saat yang sama, menempatkan perempuan sebagai obyek dan menganggapnya sebagai pihak yang inferior. Pemahaman dan praktek agama yang diskriminatif seperti ini tentu saja bertentangan dengan semangat agama apapun. Agama diturunkan kepada manusia untuk membimbing setiap penganutnya, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Agama tidak hanya untuk tentang dan menjadi kebutuhan laki-laki, tetapi juga perempuan, agama Islam misalnya, menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara karena pembeda substansial normatif antara kedua jenis kelamin adalah kadar takwanya kepada Allah. Meskipun demikian, pemahaman terhadap teks agama atau kitab suci tidak dapat dilepaskan dari horizon sang penafsir. Pemahaman dipengaruhi latar belakang kehidupan dan bidang keahlian interpreter, konteks dan kondisi objektif masyarakat, serta epistem yang digunakan. Lingkaran hermenetis dalam proses interpretasi ini seringkali menyebabkan lahirnya pemahaman yang bias gender. Interpretasi yang bias gender artinya adalah bahwa interpretasi tersebut dipengaruhi oleh konstruksi interpreter tentang pembedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat sosial-kultural. Lembaga pendidikan, lembaga agama, keluarga, dan lembaga politik menjadi lokus yang penting dalam melanggengkan dan atau merubah konstruksi pemahaman dan praktek agama yang androsentris, patriarkis, dan seksis. Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunangkali Jaga Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi dan Institut Leimena memiliki agenda penting untuk berkontribusi membangun peradaban yang lebih baik. Dalam rangka memperingati hari Kartini, webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya kali ini diselenggarakan untuk turut berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang lebih egaliter, adil, dan memberikan kesempatan pada setiap manusia yang mencapai puncak keberhasilan dan kebahagiaannya. Webinar ini menjadi penting sebagai upaya untuk sharing knowledge dan experiences para tokoh agama, aktivis, maupun akademisi tentang relasi agama, gender, dan literasi keagamaan lintas budaya. Acara ini juga mendesak dalam rangka menemukan rumusan pemikiran dan aksi antaragama yang dapat mendorong kerjasama yang lebih produktif, efektif, berkelanjutan demi kemanusiaan. Kita semua patut bergembira dan berterima kasih karena adanya narasumber yang mumpuni dalam webinar internasional hari ini. Ada Prof. Dr. Phil Almakin SAG MA, merupakan Rektor UIN Sunang Kalijaga Yogyakarta sebagai pembicara kunci. Dr. Inayah Rohmaniyah SAG M.Hom MA, merupakan Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunang Kalijaga Yogyakarta. Prof. Catherine Marshall, merupakan Vice President G20 Interfaith Association Senior Fellow Georgetown University, Dwi Rubianti Khalifah, Sekretari General ASEAN Muslim Action Network. Dr. Chris Seipal, Senior Research Fellow University of Washington. Pendeta Dr. Mary Yeh Kolimon, Ketua Majelis Sinode Gereja Sama Sehi Injili di Timur. Mari kita mulai webinar ini. Untuk itu, pertama-tama kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Matius Ho selaku Direktur Eksekutif Institut Leimina untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Matius Ho, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Moderator, Bu Hasnah. Yang terhormat Prof. Dr. Phil Almakin, Rektor WIN Sunang Kalijaga Yogyakarta. Yang terhormat Dr. Inayah Rohmaniyah, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam WIN Sunang Kalijaga bersama seluruh timnya. Dan yang terhormat para narasumber. Ibu Pendeta Dr. Mary Kolimon, Prof. Catherine Marshall, Ibu Dwi Rubianti Khalifah, dan Dr. Chris Seipal. Bapak-Ibu peserta webinar berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat malam dari Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Asah. Atas nama Institut Leimina, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi. Kepada Rektor WIN Sunang Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil Almakin, yang akan memberikan ceramah kunci pembuka malam hari ini, serta kepada Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam WIN Sunang Kalijaga, dan juga Templeton Religion Trust. Yang atas kerjasamanya, kita dapat menyelenggarakan webinar internasional ini dalam rangka memperingati hari kapit ini. Sebagai mana kita ketahui di Indonesia, setiap tahun pada hari ini kita merayakan kelahiran Raden Ajeng atau Raden Ayu Kartini pada tanggal 21 April 1879. Wafat di usia yang amat muda, 25 tahun, tetapi pengaruh pemikirannya terutama dalam memperjuangkan kestaraan perempuan dalam masyarakat amat besar dan terasa hingga sekarang. Beliau adalah pahlawan nasional, tetapi kalau melihat gerakan kestaraan perempuan saat ini yang telah menjadi gerakan global, menjadi agenda penting dalam berbagai forum internasional, maka tidaklah berlebihan kalau beliau dapat dikatakan sebagai pahlawan nasional bertaraf internasional. Beliau salah satu kelopor gerakan global. Elemen internasional ini juga yang menarik dalam kaitan literasi keagaman lintas budaya atau LKLP, yang menjadi seri webinar kita malam hari ini. Sebelumnya telah dilakukan juga webinar-webinar lain dalam seri LKLP ini yang dapat Bapak Ibu temukan di YouTube channel Warga Negara. Pemikiran RAK Artini yang terekam dalam surat-suratnya didorong oleh pergumulan batin dan intelektualnya melihat ketidakadilan yang dialami kaum perempuan dalam konteks masyarakatnya. Mengingat konteks budaya saat itu, di mana perempuan ingin sekolah pun sulit, maka pemikiran beliau yang masih muda ini adalah terobosan besar. Hal ini nampaknya tidak dapat dipisahkan dari pergaulannya yang lintas budaya sejak dini. Hingga usia 12 tahun, beliau sekolah di sekolah dasar Eropa yang diutamakan untuk orang-orang Eropa dan menggunakan bahasa Belanda. Kemudian ketika beliau banyak menulis surat, menuangkan pemikirannya, sahabat-sahabat penanya adalah orang-orang Eropa yang banyak kita kenal. Maka sangat mungkin surat-menyurat yang intens dengan orang-orang yang berlatar belakang agama dan budaya yang berbeda ini berpengaruh besar dalam menghasilkan pemikiran-pemikirannya yang maju, terbuka, dan kritis. Termasuk dalam pemahaman atau literasi keagamannya. Dalam salah satu suratnya, tanggal 6 November 1899, beliau mengatakan, agama dimaksudkan sebagai berkah bagi umat manusia, ikatan antara semua makhluk Tuhan. Mereka harus sebagai kakak beradik, bukan karena mereka memiliki orang tua yang sama, tetapi karena mereka semua adalah anak-anak dari satu bapak, dari dia yang bertahta di surga di atas. Kakak beradik harus saling mengasih, membantu, menguatkan, dan mendukung satu sama lain. Harapan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain terlepas dari perbedaan agama ikut terwujud dengan penerbitan koleksi surat-suratnya, surat-surat R.A. Kartini. Salah satu sahabat pena R.A. Kartini adalah Rosa Abendanon, atau yang sering dikenal sebagainya Abendanon. Suami Rosa, yang bernama Jacques Henry Abendanon, keturunan Yahudi Suriname, pada saat itu menjabat sebagai direktur atau setingkat Menteri Pendidikan Agama dan Industri di Hindia Belanda, yaitu Indonesia, ketika dibawa penjajahan Belanda saat itu. Setelah R.A. Kartini meninggal, Jacques Henry melihat surat-surat beliau, surat-surat R.A. Kartini ke istrinya, ke Rosa, amat penting isinya. Oleh karena itu, pada tahun 1911, Jacques Henry menerbitkan koleksi surat-surat itu menjadi buku yang dikenal sebagai berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, atau dalam terjemahan harafiahnya adalah Melalui Kegelapan Menuju Terang. Buku inilah kemudian yang terutama menyebar-lelaskan gagasan pemikiran R.A. Kartini. Kisah singkat, ini bagi saya menggambarkan tujuan dan harapan dari literasi keagaman lintas budaya, yaitu orang-orang yang berbeda latar belakang agama dan budaya mampu mencari titik-titik temu untuk bekerjasama demi kemanusiaan. Harapan R.A. Kartini untuk saling membantu, mendukung antar sesama manusia terwujud dengan penerbitan surat-suratnya lebih dari satu abad yang lalu, tetapi dampak pemikiran dan perjuangan R.A. Kartini semakin terasa hingga sekarang. Bukan hanya untuk kestaraan perempuan, tapi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Karena pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan diciptakan setara sebagai manusia oleh yang maha kuasa. Pendidikan yang diperjuangkan R.A. Kartini adalah pendidikan yang ingin membukakan mata manusia atas kebenaran ini. Pendidikan yang membawa manusia melalui kegelapan menuju terang. Semoga perjuangan R.A. Kartini dapat terus menginspirasi dunia pendidikan yang membawa kestaraan, dan semoga literasi keagaman lintas budaya dapat ikut memperkaya dan memperkuat perjuangan tersebut. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir di webinar ini, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras. Selamat hari Kartini. Selamat beracara. Terima kasih Direktur Eksekutif Institut Leimina, Bapak Matthews Ho, yang telah membuka secara resmi acara. Dengan demikian, kita dapat memulai sesi webinar ini. Setelah ini, satu pembicara kunci dan lima orang narasumber kita akan menyampaikan pemaparannya. Setelah selesai dari pemaparan dari pembicara kunci dan kelima narasumber, maka akan ada sesi tanya-jawab. Silahkan, kapan saja selama pemaparan, Anda dapat mengirimkan pernyataan, maaf, pertanyaan melalui kotak Q&A. Klik menu Q&A di layar Anda, lalu ketik pertanyaan Anda. Mohon kirimkan pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini, dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Nah, pertanyaan boleh dituliskan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nanti tim kami yang akan membacakannya di sesi tanya-jawab sesuai dengan ketersediaan waktu. Sekarang, saya akan mempersilahkan pembicara kunci Prof. Dr. Phil Almakin, SAG-MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang akan memaparkan pemaparannya selama kurang lebih 12 menit. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Matius Ho, yang berkenan untuk bekerjasama dengan kita. Terima kasih sekali. Terima kasih, Ibu Dekan. Sudah memberi kesempatan, dan semua tamu, saya lihat di sini, Prof. Catherine Marshall. Thank you very much for your participation and generosity for this conference and Dr. Chris Seibel. Dan semua undangan, terima kasih. Indonesia merupakan bangsa yang secara alamiah mendapatkan berkah dan karunia karena keberagaman. Jadi seharusnya keberagaman di Indonesia itu dipahami sebagai kapital, sebagai modal dasar, sebagai kapital untuk perkembangan dan untuk kemajuan. Bukan sebagai halangan, bukan sebagai sesuatu yang harus kita hindari, tetapi justru sebaliknya. Keragaman Indonesia adalah kapital untuk dikelola, untuk di-manage, dan bahkan bisa berkontribusi pada dunia. Karena keragaman Indonesia itu sangat unik. Keragaman yang pertama adalah alam yang terdiri dari berbagai macam pulau, ada lebih dari 17 ribu pulau, dan di masing-masing pulau mempunyai keragaman flora dan fauna. Dalam konsep ilmu biologi ini ada istilah namanya biomimikri. Biomimikri adalah keragaman alam mempengaruhi keragaman manusia. kalau kita lihat ekspresi perempuan dalam fashion, dalam berpakaian, maka kita akan bisa melihat keragaman itu. keragaman berpakaian perempuan Indonesia tidaklah statis, selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Keragaman fashion atau keragaman pakaian ini menunjukkan sekaligus pengaruh alam terhadap kepulauan yang bermacam-macam di Indonesia, sekaligus dinamika pemikiran, dinamika tradisi, dinamika budaya, dan dinamika praktek keagamaan di Indonesia. Tentu saja ini tidak merupakan paperan historis, hanya sekedar cendela untuk melihat keragaman dan potensi yang ada di Indonesia. Mari kita mulai dari yang paling timur. Ini adalah wanita saat ini dari Papua. Papua merupakan provinsi yang sangat beragam, lebih dari 300 bahasa dan sampai hari ini ada percampuran banyak etnis mulai dari Jawa, Bugis, Padang, dan berbagai macam etnis yang migrasi ke Papua. Tetapi ekspresi perempuan di Papua sangat khas dan ini berbeda dengan Indonesia yang lain. Tentu masing-masing daerah di Papua mempunyai ekspresi yang berbeda. Dan ini juga sekaligus bisa ditafsirkan dan bisa dipahami sebagai ekspresi budaya, ekspresi etnis, ekspresi bahasa, dan tentu saja ekspresi iman. kemudian kita ke Pulau Sumatera. Ini adalah koto lama sebelum era kemerdekaan tentu saja. Perempuan Minangkabau yang dahulu kala tentu saja tidak memakai penutup kepas seperti saat ini atau yang bisa disebut hijab. Tapi wanita Minangkabau ekspresinya juga sangat khas dan tentu saja berbeda dengan Papua. Tetapi pada akhirnya jadi proses yang disebut homogenisasi. Homogenisasi para wanita akhirnya seragam. Tetapi baiklah sebelum kita berbicara tentang itu kita lihat bahwa wanita Minangkabau sangat berbeda dengan wanita lain. Banyak studi antropologi, sosiologi menyebutkan bahwa Minangkabau sangat berbeda walaupun keislamannya saat ini kuat. Tetapi dari sisi tradisi matrilineal, dari sisi tradisi warisan, dan posisi wanita sangat kuat. Dan bahkan laki-laki mempunyai posisi sedikit di bawahnya dilihat dari sisi pernikahan, sisi warisan, dan adat-istiadat yang lain. Maka saya kira sangat penting untuk mengungkap posisi wanita Minangkabau, bahkan setelah terjadi proses islamisasi mulai tahun 1980-1990. Kita kembali ke Pulau Jawa dan yang akhirnya di era Orde Baru mempengaruhi fashion seluruh Indonesia. Ini disebut kebaya, bukan kebaya. Pada tahun 1980-1980, wanita-wanita di Indonesia umumnya memakai kebaya dan tidak berhijab. Bahkan salah satu guru besar bernama Ibu Alef Teriawasim, Fakultas Usulutin, dulu berpenampilan seperti ini, tidak memakai jilbab, tetapi rambutnya kelihatan dan ada gelung, bahkan ditambai gelung di belakangnya. Sejak kapan kita berjilbab? Sebetulnya mulai tahun 1990. Sebelumnya berbagai macam ekspresi yang ada seperti ini. Bahkan di pesantren, di mu'alimat, di madrasah, pada tahun 1980 pun belum semuanya berjilbab. Pada tahun 1970, Ibu saya, yang kebetulan ayah saya mempunyai pesantren, para santri-santrinya juga belum memakai jilbab. Dan ini menunjukkan bahwa fashion dari sisi wanita di Indonesia itu sadar atau tidak sadar mengalami dinamika dan tidak selamanya sama. Apakah jilbab akan bertahan terus di Indonesia? Kita tidak tahu. Apakah akan ada perubahan? Tapi bagi saya yang jelas ada dinamika. Kita ke Pulau Bali. Maaf, kita ke Kalimantan. Ini adalah Wanita Dayak. Dan tentu saja ini diambil beberapa saat yang lalu. Ada Presiden Jokowi di tengahnya. Ini saat ini pada hari-hari tertentu di Kalimantan sangat umum penampilan Wanita Dayak. Kebetulan saya sendiri seorang pelukis. Saya pameran lukisan beberapa kali. Salah satu lukisan saya menggambarkan evolusi ini. Saya cari file-nya tidak ada. Tapi lukisan itu ada di kampus. Ada di kantor. Saya lupa mengambilnya. Nanti saya akan ringkas dalam bahasa Inggris sebelum ditutup. Ke Bali. Mari kita ke Bali. Ini adalah ekspresi wanita Bali, perempuan Bali. Dan Bali sebagai tempat destinasi turisme di Indonesia sudah sangat terkenal. Secara berpakaiannya, ibadahnya, pujanya, karena banyak dipengaruhi oleh Hinduisme. Perlu saya garisbawahi di Papua itu berbeda dengan pulau yang lain. Kita ini banyak sekali berkonsentrasi ke pulau Jawa. Papua mempunyai tradisi yang berlainan. Tidak semuanya Muslim, tidak semuanya Kristen, tidak semuanya Katolik. Tapi ada agama lokal, indigenous atau popular religion. Begitu juga dengan Bali, rata-rata adalah Hinduisme atau Siwaisme. Mungkin lebih tepatnya disebut Siwa, karena Hindu itu sendiri adalah hal yang baru selama era kolonial di India. Berikut ini adalah tren yang paling baru. Seluruh Muslim di Indonesia saya kira berpenampilan seperti ini, memakai jilbab tapi penuh dengan modifikasi. Tidak jilbab apa adanya tapi penuh dengan batik, fashion-nya juga sangat up to date, penampilannya kadang jauh lebih seksi dan sangat kreatif. Artinya berjilbab itu tidak harus menunjukkan piety, tidak harus menunjukkan kekusukan, tidak harus menunjukkan religiositas, tidak harus menunjukkan doktrin, tetapi berjilbab adalah bentuk dari fashion yang selama ini terjadi di Indonesia. dan saya kira banyak peneliti antropologi dan sosiologi sudah mengungkap itu seperti Profesor Susan Blackburn dan banyak sekali. Tidak perlu saya sebut, ini sekilas tentang sekedar mengintip. Tentu saja ini berbeda dengan model burka seperti ini. Oke, I would like to highlight my point in English. Indonesia is a nation blessed with diversity. In terms of islands, we have at least or more than 17,000 islands. Each island has different flora and fauna. We are blessed with diversity in terms of nature, in terms of animals, plants, et cetera. And this has consequence. We call in biology biomimikri. the population of each island has a certain way to respond to this diversity. But I did not talk about diversity of each island, but I just look at how the evolution of fashion in Indonesia from time to time and from tradition to another, from one island to another. Of course, this is not a summary of the whole history of Indonesian women fashion, but this is kind of window, a glimpse to look at how diverse fashion in Indonesia. Fashion should not necessarily understood or kind of a sign of religiosity or piety, but fashion is indeed a fashion. It is a trend. It is, it evolves, it changes from time to time, and we are not sure whether at the moment the process of homogeneity in a Muslim woman will retain like this or will change in the future. But anthropology, anthropological, sociological, and historical perspective already shown that it is indeed a dynamic. Thank you very much for this opportunity and good luck with the conference and workshop. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you very much Profesor Dr. Phil Almagin. Terima kasih banyak telah memaparkan pemaparannya yang sangat menarik mengenai perkembangan fashion dan diversity in Indonesia. Selanjutnya, marilah kita undang Ibu Dr. Inayah Rohmaniah SAG MPUM MA untuk memberikan pemaparannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Inayah Rohmaniah kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya bisa share screen ya. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita kesehatan. Sehingga pada malam di bulan suci bagi kami yang Muslim. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan saya sangat terharu Pak Rektor ini karena pesertanya yang mendaftar dua ribuan lebih Pak Rektor. Padahal ini hampir sepuluh hari terakhir. Prof. Catherine Marshall kalau di Muslim biasanya mereka sudah bersiap-siap untuk sepuluh hari terakhir mencari malam Laylatul Qadar. Tetapi Alhamdulillah mereka hadir di ruangan ini mudah-mudahan ini bagian dari diyakini dan kami yakin ini bagian dari ibadah karena kita akan sama-sama untuk share ilmu untuk meningkatkan derajat karena kalau dalam Islam iman dan ilmu itu sejajar dan dipandang sebagai ukuran derajat seseorang. Yang kami hormati Pak Rektor terima kasih Pak Rektor sudah hadir dan selalu support beliau Alhamdulillah salah satu Rektor yang sudah sangat memahami semangat dari hari Kartini Bapak Ibu sekalian karena dari delapan fakultas yang ada di UIN ada empat dekan perempuan terima kasih Pak Rektor ini betul-betul memang action affirmative action yang luar biasa dari Pak Rektor nyata dan yang saya hormati juga Pak Matius yang tidak ada bosannya untuk bergandengan dengan kami di Fakultas Studen karena kami mempunyai visi, misi dan ideologi yang sama untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik kepada seluruh narasumber yang kami hormati mohon izin untuk saya menyampaikan saya sebenarnya berharap yang terakhir saja karena saya merasa menjadi nyonya rumah bukan Tuhan karena saya perempuan tapi karena diminta oleh moderator jadi harus menut ya Mbak Hasna seharusnya saya terakhir saja biar tamu-tamu yang lain Pak Chris Prof. Catherine dan Mbak Ruby terima kasih sudah hadir dan Ibu Pendeta para pembicaraan dan juga tidak lupa Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Ustadz Ustadz terima kasih sudah rawuh saya tidak ingin menguyai segarang memberi garam pada lautan karena Bapak Ibu adalah sebenarnya ahlinya untuk bicara tentang Islam tetapi karena saya diminta ini oleh Pak Matius untuk kita sharing maka saya ingin mencoba sharing tentang bagaimana sebenarnya kalau tadi Mbak Hasna sudah berbicara tentang bagaimana agama sebenarnya bukan agama pemahaman agama ikut memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan memberikan kontribusi terjadi dan solusi bagi persoalan maka saya ingin berbicara sedikit tentang itu dan karena ini hari Kartini merayakan hari Kartini maka let me mengucapkan selamat hari Kartini kepada para Ibu yang ada di sini Bapak Ibu yang ada di sini Ibu-Ibu adalah luar biasa pahlawan bagi semua mudah-mudahan Ibu-Ibu yang di sini selalu sehat dan bahagia di hari Kartini dan juga bagi yang Muslim selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan nanti kita akan kembali menjadi manusia yang fitri dan ditandai dengan bagaimana kita memuliakan perempuan gitu Bapak Ibu kira-kira baik Bapak Ibu sekarang karena waktunya hanya 10 menit saya ingin berangkat dari lagi-lagi karena kita sedang mengenang ibunda kita Kartini bagaimana kita memanai seorang Kartini dan bagaimana hubungannya dengan Islam sebenarnya jadi Bapak Ibu yang sering kita lewatkan merayakan hari Kartini itu tidak sekedar kalau tadi Pak Rektor menyampaikan bagaimana fashion berkembang nah sekarang itu ada trend bahwa merayakan hari Kartini adalah dengan memakai kakeba padahal beyond that Ibu Bapak sekalian Kartini adalah salah satu sosok perempuan kuat yang mengajarkan tradisi berpikir kritis dan itu sebenarnya yang sangat kita butuhkan ketika kita memahami agama kata beliau alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik dengan baik-baik that means beliau sebenarnya berkeinginan bermimpi bahwa perempuan-perempuan Indonesia ini memiliki pengetahuan yang luas pendidikan yang tinggi bisa berpikir untuk kebahagiaan dirinya bisa memanai kehidupan ini sehingga bisa bermanfaat bagi diri dan bagi masyarakat kira-kira seperti itu dengan harapan supaya agar pendidikan bagi perempuan di Indonesia khususnya dan di dunia secara umum itu bisa ditingkatkan nah bagaimana dengan agama Bapak Ibu karena malam ini saya ingin karena Mbak Rubin nanti akan bercerita tentang pengalaman pendampingan di lapangan jadi saya mungkin akan lebih berbicara normatif tetapi juga bagaimana norma itu kemudian direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan literasi keagamaan lintas budaya ini kata beliau mengenai agamaku Islam aku harus menceritakan apa kata Ibu Gita Kartini Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain lagi pula aku beragama Islam kan karena nenek moyangku Islam bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya ini pertanyaan yang sangat kritis Bapak Ibu sekalian dan harusnya setiap dari kita memiliki pertanyaan ini sehingga kita bisa mengerti Islam tidak hanya karena kita mewarisinya tetapi kita betul-betul memahami apa itu Islam apa itu agama dan bagaimana ketika kita harus berhubungan dengan agama yang lain termasuk tadi yang dikatakan Pak Rektor ini baru masalah Jilbab sudah ribut padahal sejarahnya seperti itu pertanyaan Kartini yang akan memberi semangat kita untuk berdiskusi malam ini memahami bagaimana sebenarnya norma yang ada di dalam Islam dan bagaimana kemudian bisa memunculkan masalah yang seringkali disalahpahami sehingga dalam tanda petik seolah-olah agama ini bermasalah padahal kami akan tunjukkan yang bermasalah bukan agamanya tetapi adalah cara memahaminya saya akan cepat Bapak Ibu nanti saya akan bagi ke Panitia powerpoint-nya kalau Bapak Ibu memerlukan untuk nanti kalau pidato sudah harus begini ya Bapak Ibu sekalian kalau bukan pidato ngisi pengajian jadi Bapak Ibu nilai-nilai universal Islam nanti saya tambahkan ayatnya itu yang jelas Bapak Ibu Bapak Ibu mau agamanya Islam versi Muhammad dia NUP versi apa saja pasti setuju kan bahwa nilai yang harus kita pegangnya adalah tawhid artinya adalah kesatuan bahwa Tuhan itu satu kemudian prinsip kesetaraan jelas itu nanti kalau Bapak Ibu saya lupa ya nanti saya sampaikan beberapa ayatnya sehingga Bapak Ibu bisa dalil nanti kalau ngisi pengajiannya kemudian persaudaraan keadilan jelas itu adilu akrobuli taqwa jadi ukuran ketakwaan itu justru adil Bapak Ibu sekalian tawasut yang moderat universal jelaslah Al-Quran itu harus soleh kun fikuli zaman memakan harus relevan di setiap zaman dan tempat harus rasional humanis anti kekerasan baik-baik semua dan itu bukan hanya Islam tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik agama pasti mengajarkan kebaikan dan Islam juga begitu karena harus menjadi rahmat bagi semua nah ketika berbicara masalah perempuan tadi menjawab pertanyaan Kartini sebenarnya Islam seandainya Ibu Kartini sekarang masih hidup dan berdiskusi dengan kita beliau akan bahagia sekali karena mendengar bahwa sebenarnya Islam itu tidak membedakan bahkan secara normatif tekstual di dalam ayat-ayat Al-Quran bisa ditemukan dengan cepat bahwa laki-laki dan perempuan dihadapan Allah itu sama gitu nanti ayatnya ini ada Bapak Ibu bisa lihat mereka sama-sama dipandang sebagai Khalifah Fil'art Khalifah Fil'art itu adalah pemimpin yang di bumi yang akan meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita dan juga sama-sama menerima perjanjian primordial dan sama-sama nanti harus bertanggung jawab di akhirat terhadap perbuatannya secara individual gitu jadi pertanggung jawaban nanti di akhirat karena kita meyakini ada hereafter itu bukan pertanggung jawaban yang saling gendong-menggendong atau perempuan pertanggung jawabannya oleh laki-laki tidak sama sekali pertanggung jawaban adalah bersifat individual dan laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis keluarnya Adam dan Hawa misalnya dari surga dan berpotensi sama-sama meraih prestasi jadi apa yang diragukan di dalam konteks Al-Quran tidak ada yang melegitimasi perbedaan karena one minute left oh my goodness oke 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 saya akan cepat nah ini saya kemasalah mengapa muncul ada seolah-olah ada pemahaman yang tidak menyeratkan nilai-nilai yang seperti tadi kita sampaikan yang baik semua angka KDRT tinggi kekerasan seksual tinggi bahkan pesantren pesantren aduh sedih kita ya banyak kita menemukan laporan ya di TV-TV dengan mudahnya bagaimana kekerasan seksual dilakukan bahkan di tempat di mana anak-anak kita seharusnya belajar agama kebijakan kebijakan yang diskriminatif atas nama agama wow banyak Bapak Ibu sekalian apa masalahnya ini Bapak Ibu sebenarnya persoalannya undur-undurnya kata orang Banyumas karena saya dari Banyumas Bapak Ibu yang dari Banyumas apa kabar ya jadi prinsip dalam memahami tafsir pemahaman agama itu disitulah kita perlu menggunakan pendekatan yang multidisiplin yang transdisiplin jadi yang multidisiplin interdisiplin dan transdisiplin Bapak Ibu pasti sudah banyak belajar berdiskusi tentang pendekatan transdisiplin nah sebenarnya apa yang kita sampaikan tadi itu akan terrealisasi kalau kita menggunakan pendekatan transdisiplin yang ukurannya basisnya adalah etiketika atau kalimatun sawah itu Bapak Ibu sekalian jadi persoalannya apa ya karena masalahnya Bapak Ibu semua ajaran itu apa yang tadi kita sampaikan saya sampaikan itu kan bertumpu pada bahasa Al-Quran hadis itu kan semua bahasa dan bahasa itu ya betul Al-Qurannya dari Allah tapi bahwa siapa yang menuliskan di situ itu ada ada keterlibatan manusia gitu itulah mengapa kemudian bahasa itu mempunyai realitas objektifnya sendiri Bapak Ibu makanya sering ada kritik ya kok bahasa Arab mengapa bias gender Assalamualaikum kum katanya untuk laki-laki terus perempuan kemana ya itulah keterbatasan bahasa Bapak Ibu sekalian gitu jadi sebenarnya siapa yang paling berhak untuk bisa memahami Al-Quran ya seharusnya Bapak Ibu juga punya punya kesempatan untuk belajar dan memahami karena otoritas yang bisa mengatakan mana yang paling benar pemahamannya adalah tentu saja Allah dan Rasulnya gitu tetapi persoalannya apakah pemahaman kita bertentangan tidak dengan nilai-nilai yang tadi kita sampaikan yang menjadi nilai dasar itu gitu kurang lebih sebenarnya sederhananya seperti ini karena cepat sekali ya oke saya akan langsung jadi intinya saya ingin mengatakan begitu bagaimana tafsir yang ramah perempuan kita harus melihat horizon penafsirnya Bapak Ibu biar Bapak Ibu tahu nanti ya saya kira saya yakin lah Bapak Ibu banyak yang menguasai ini juga cuma kadang kita perlu saling menasehati saling mengingatkan bahwa tafsir itu banyak sekali Bapak Ibu jadi kalau ada Ustaz-Ustaz atau Bapak Ibu sendiri akan menyampaikan tentang misalnya isu perempuan atau misalnya tema perempuan ya carilah referensi yang menggambarkan keadilan yang menggambarkan musyawarah jangan yang kemudian seolah-olah membedakan laki-laki dan perempuan itu berarti yang salah bukan agamanya gitu tetapi pemahaman keagamaannya yang kurang mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif yang trans itu yang trans disiplin tadi itu jadi ya itulah Bapak Ibu sekalian masalahnya sebenarnya ini ya jadi gender apa tafsirnya yang seolah-olah menguatkan bahwa laki-laki itu lebih tadi disampaikan bahasnya ya seolah-olah laki-laki lebih utama lebih punya keistimewaan padahal itu kan pemahaman kita bisa membaca referensi lain yang lebih menunjukkan bahwa misalnya tafsirnya Pak Kuresh Shihab ya Bapak Ibu kalau mau ngisi ceramah nah disana kelihatan sekali beliau itu jauh lebih menyetarakan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang menjadi mimpi Raten Ajeng Kartini ini sebenarnya isunya banyak sekali Bapak Ibu nanti kita bisa kepertanyaan ya termasuk beberapa alternatif untuk bisa sampai pada pemahaman yang seperti kita idealkan tadi itu yang menggambarkan nilai-nilai universal dan nilai-nilai keberagamaan yang bisa berdialog dengan agama lain dan bisa ramah terhadap perempuan dan juga terhadap siapapun saya kira itu ternyata 10 menit cepat sekali terima kasih Mbak Hasna dan Bapak Ibu mohon maaf ya ini jadi jadi ngos-ngosan ya karena ternyata waktunya harus berbagi dan dari saya cukup sekian Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Mbak Hasna Baik terima kasih banyak Ibu Dr. Ina Romaniah atas pemaparannya yang fantastis sebenarnya masih ingin melanjutkan tapi karena kita terbatas oleh waktu begitu maka kita lanjutkan ke materi selanjutnya saya ingin mengundang kepada Ibu Profesor Catherine Marshall Vice President J20 Interfaith Association dan Senior Fellow of Georgetown University untuk memberikan pemaparannya kepada yang terhormat Ibu Profesor Catherine Marshall kami persilahkan good evening good morning it's a great honor to be with you and to learn so much from the experience but also the inspiration I think and the leadership that Indonesia is showing I think that there is no issue in the challenges of cross-cultural religious literacy than the issues that are addressed today the issues around women and religion so I'm going to start with a short personal observation make a couple of comments but mainly focus on some ideas on the paths forward so the personal I am old enough that the idea of speaking about women in development was a new issue when I started my career and I spent a lot of time cracking grass glass ceilings and dealing with doubts that was an important area but it was also clear that people approached the issues of women very often with their emotions rather than with their minds that it was so personal in terms of your family and your relationships that it was very difficult for people to situate the issues of gender within the professional setting and interestingly it was the evidence about the powerful benefits of educating girls that persuaded so many leaders whether Gordon Brown or Larry Summers or I would even point to some women religious so that now the idea that women as roles is the transformational issue that is linked to development is accepted in theory if not in practice but when I started working on the role of religion in development I found something very similar which is that people approach the issue of religion with their emotions what do I believe and how does that relate to others that colored their whole approach and made it a divisive a very difficult issue and nothing has been more important in that than the issues which we call the culture wars but that relate so much to the relationships between men and women and families and some of the newer questions about how human rights how equality relates to these issues so I think that our priority for all of us and this includes in the special role that Indonesia is playing in the current G20 process where Indonesia is the leader and has a very special role that those issues around the meaning of equality and the diversity and dynamism that we've heard about already how does that play out into the ways that people are thinking about the broader issues of the structure of society and the directions we want to take so let me focus on five points in English I think this may not translate well but we sometimes talk about the Bermuda triangle it is a myth that there is a place between Florida and Bermuda where terrible mysterious things happen they disappear and in many ways the religious roles of women are a kind of Bermuda triangle that there is such a sharp separation in many parts of the world not universally between the religious side of women and women are more religious than men they keep religious institutions alive they have absolutely vital roles and the secular so-called feminist movements so there is and my first point would be the urgent need for more dialogue between the secular the religious one of the exemplary institutions an extraordinary institution that I hope will will be winning prizes and getting more recognition as well by the way as Kartini Day which I think is a wonderful institution is Musawa and the role that Musawa plays in the spirit of equality but also the deep commitment to religion and the religious values that undergird them so the priority is to bring these two currents that have been too separated and too sometimes antagonistic into much closer relationship the second priority I think is to deal with some of the appalling issues that face women in too many places women who may suffer for their religion or because by their religion but the violence the honor killings the rape in the course of war but perhaps still more something that is common across all societies which is domestic violence and one of the ironies of the united nations debates is that it seems to be religious institutions that oppose action on domestic violence and some of these other issues in the name of protecting the family so if there is a place where dialogue is urgently needed I think that that is one place to ensure that these horrible sufferings of women in refugee camps but in families and communities all over the world that they are addressed I think the third issue and it goes back to the year 2000 and united nations resolution 1325 on the roles of women in peace building the numbers still 22 years later on the numbers of women who are involved as mediators and at peace tables are far too low they're well under 10% in in everything and there's also an extraordinary set of roles often invisible of women who are working for peace from their religious traditions so these are topics the bringing this the women's role in peace from the very inklings the echoes the shadows of a conflict all the way through reconciliation and building a viable peace bringing women and their religious wisdom into that process is critical the fourth topic is around education we've seen absolutely extraordinary progress in access equal access for women in education but there are so many issues around around equality and equity but also around the quality of education and we have seen these starkly revealed during the COVID pandemic where girls are dropping out of school at higher rates and will probably based on experience not go back so this is a special moment for us to look much more thoughtfully at the progress made but also at the lessons we are learning about what needs to happen on education in the future and education for civic values for interfaith understanding for the good life all of those are critical issues and the final issue that I want to highlight is the need to deal more meaning in meaningful ways with respect for women and for hearing for listening to what women have to say I think all of us all the women here would agree that essentializing women is foolish that each woman is dramatically different their dynamic over their life but we have the extraordinary numbers of examples of women not being heard of not being respected of harassment in all of its different forms within interfaith organizations within religious institutions within secular institutions so I think we need a campaign perhaps a cartini day campaign for the hearing and respect and listening to these voices of women so that we are able for our daughters and our grandchildren not to be revisiting constantly the same issues the same concerns that we hear across so many different societies and that we recognize the potential both of women the work they do the extraordinary burdens they carry but also the importance of the partnership between men and women that goes all the way from the household and the family all the way through matters of state and multilateral and multinational institutions and I hope that we can bring this nuanced dynamic diverse understanding of religion for the immediate future into the G20 dialogue where the issues for women are prominent on the agenda but not in ways that are very creative and not clear as I read them so again thank you and happy Kartini day and look forward to the questions Terima kasih banyak Pro Catherine Marshall atas pemaparannya menjelaskan kepada kita bahwa PR kita sebagai perempuan masih sangat banyak sekali dan bahwa kita harus lebih sering berdialog setidaknya dengan lembaga-lembaga atau perantara webinar seperti ini agar suara kita semakin didengar oleh banyak orang terima kasih sekali lagi selanjutnya mari kita undang Ibu Dwi Rubianti Khalifah beliau adalah Sekretary General of ASEAN Muslim Action Network untuk memberikan pengaparannya kepada yang terhormat Ibu Dwi Rubianti Khalifah kami persilakan baik saya mau tes apakah audios saya cukup bisa diterima ya clear ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat pagi dan selamat sore buat para peserta yang ada di belahan dunia yang berbeda tentu saja salam sehat dan salam Pancasila yang saya hormati Profesor Dr. Almakin Rektor Uin Sunan Kalijaga Pak Matius Ho Direktur Eksekutif Institut Layman kemudian tentu saja para narasumber expert dan para guru yang hadir pada kesempatan kali ini perwakilan masyarakat sipil yang saya banggakan saya Ruby Khalifa saya seorang praktisi jadi saya akan berbicara berbasis kepada pengalaman telah bekerja membangun resiliensi masyarakat dengan memperkuat peran perempuan dari komunitas lintas iman bulan lalu saya berkesempatan mengunjungi rumah Kartini di Jepara dan pada saat saya masuk di kamar beliau saya merasakan aura pemberontakan sekaligus kecerdasan perempuan Indonesia yang saya yakin sebagian besar dari kita semua telah membaca melalui surat-surat beliau dan tentu saja kita semua terinspirasi dengan critical thinking dari seorang Kartini termasuk saya malam ini saya tidak menggunakan presentasi seperti biasanya saya ingin melakukan refleksi atas perjalanan saya selama 15 tahun bekerja di masyarakat untuk membungikan Islam dalam kerangka resolusi 1325 tentang perempuan perdamaian dan keamanan izinkan Kartini muda ini untuk berbagi pengalaman buat ibu dan bapak sekalian yang hadir di forum kali ini sebagai seorang perempuan muslim saya percaya bahwa beragama harus membawa kebahagiaan pada setiap orang maka saya sangat percaya bahwa Islam rahmatan lilalamin atau kasih sayang semesta alam harusnya bisa membahagiakan semua orang mudah dihafal tapi sulit untuk diamalkan menyadari menjadi perempuan muslim Indonesia maka identitas keagamaan saya tidak bisa dilepaskan dengan identitas buddha ini yang sebenarnya menuntun saya melakukan pencarian spiritualitas dengan bekerja bersama dengan perempuan-perempuan di Nusantara untuk menegaskan pentingnya beragama terbuka tanpa meninggalkan identitas orang Indonesia bersama The Asian Muslim Action Network atau biasa dipanggil aman banyak membukakan pikiran dan imajinasi saya tentang gerakan muslim progresif yang memfokuskan pada memperluas dan mengakarkan ajaran rahmatan lilalamin melalui pemberdayaan perempuan dan pembelaan kaum yang tertindas kami menggunakan dua pendekatan dalam kerja-kerja membumikan nilai-nilai agama yakni pendekatan perempuan dan dialog tentu saja dalam kerangka kerjanya perempuan perdamaian dan keamanan pendekatan perempuan kami pakai untuk mengasah kepekaan menangkap narasi kehidupan dalam masyarakat bekerja dengan perempuan bukan teori praktek 15 tahun tidak saja menebalkan kepekaan kita untuk membaca lapis-lapis kerentanan pada konflik dan ekstremisme kekerasan yang dialami kelompok paling termarginal di masyarakat kita tetapi mengajarkan kita untuk membaca setiap masalah dalam perspektif interseksional dan melibatkan aktor-aktor dari berbagai macam sektor dengan seperti itu maka program-program yang melibatkan perempuan otomatis akan melibatkan banyak aktor dan ini akan memperbesar tingkat keberterimaan dan keberlanjutan program kami telah bekerja 41 desa dan keluarga bersama lebih dari 2000 perempuan lintas iman dalam sebuah program bernama sekolah perempuan perdamaian satu sisi mengajarkan pada saya bahwa transformasi konflik oleh perempuan adalah niscaya sekaligus mengukuhkan pentingnya ruang afirmatif action di akar rumput yang perlu dihadirkan dihidupkan dan dirawat dalam bentuk inkubator kepemimpinan perempuan yang membimbing ordinary women menjadi extraordinary women awalnya kami sangat khawatir adanya resistensi dan backlash karena kami mengajarkan tentang perspektif agama-agama terkait dengan konstruksi gender dan perdamaian di akar rumput kami sangat khawatir tapi apa yang terjadi perempuan-perempuan ini punya kelegaan hati dan mau menerima dan ini yang kemudian membawa kami untuk menemukan banyak inovasi belajar yang lebih reflektif memberi ruang aman ada pertukaran pengalaman sekaligus experiencing bagaimana merasakan perbedaan itu sendiri termasuk kepada orang-orang yang dicap sesat selama ini oleh media maupun oleh sebagian dari pabrik figur bersama dengan pendeta Rosuri di Poso kami menemukan mekanisme rekonsiliasi perempuan muslim dan kristen melalui pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif untuk mengembangkan pertanian organik nilai filosofis damai dengan alam menginspirasi para ibu lintas iman untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman merawat alam sekaligus menumbuhkan kepercayaan kembali diantara mereka yang pernah berkonflik dan masih menggenggam dendam tidak saja merasa bangga karena bangunan ketahanan pangan yang digagas oleh pendeta dan sekolah perempuan dimana dimana nilai-nilai dikembangkan oleh seorang novi dari poso juga untuk membuka sekat-sekat pemisah antara mantan narapidana terorisme dan keluarganya dan satu hal yang menyentuh adalah keyakinan sebagai seorang muslim setiap manusia bisa salah dan setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua saya belajar betul dari novi terlibat dalam ruang-ruang pembauran para istri dan anak-anak mantan narapidana teroris di poso mereka yang terkunci hatinya karena doktrin agama samikna wa atokna gampang mengkafirkan orang lain akhirnya lulu dan berbaur dengan komunitas setelah program mendekatkan pasar ke dapur umi terlihat bermanfaat dan dilengkapi dengan hadirnya program literasi anak ibu dan bapak sekalian yang saya banggakan siapa dari kita yang percaya dengan dialog dapat mengurai kebuntuhan dan ketegangan dan tak sedikit dari kita terutama saya sering kecewa karena mekanisme klasik bernama dialog ini sering hanya menjadi stempel tanpa betul-betul mendengarkan suara yang tertindas tapi tahun 2016 ketika pertama kali saya menerima trending reflective structure dialog di Romania yang diselenggarakan oleh mediators beyond border international saya langsung jatuh cinta memboyong skill ini ke Indonesia dan mempopulerkan di kalangan sebagian ulama perempuan dan aktivis yang bekerja membantu reintegrasi sosial para mantan pendukung ISIS jumlahnya sekarang 40 orang yang bisa berdialog tapi akan segera bertambah dengan program baru Indonesia berdialog tahun ini 2018 sampai 2016 kami cobakan dan roadshow dengan spirit rahmatan mil alami kami mulai melakukan roadshow dialog kalangan ulama perempuan dari mazab dan pandangan politik yang berbeda kami kumpulkan perwakilan dari sunni, syiah, ahnadiyah salafi, wahabi dan mereka semua aktif di dalam ormas dan partai politik untuk mendengarkan pengalaman personal yang membentuk cara pandang mereka kepada isu-isu kontroversial terkait dengan pernikahan anak poligami mengucapkan salam pada non-muslim keberagaman jihad dan yang lainnya apa yang menarik dan apa yang berubah dari mereka mereka bilang bahwa kemampuan mendengarkan dengan tidak menghakimi semakin menguat skill berargumentasi berbasis pada otoritas pengalaman individu tanpa terjerat dengan referensi keislaman jauh lebih membaik setiap bicara bicara pengalaman pribadi bahwa referensi keislaman penting tapi otoritas pengalaman pribadi akan membawa suara perempuan menjadi jauh lebih kuat dan yang berpenting dari proses ini adalah keberanian duduk dalam satu lingkaran bersama orang-orang yang selama ini dihindari ditakuti dan dengan aturan main yang fair meletakkan penghormatan setiap orang dan tidak menghakimi mampu menggerakkan para perempuan ini merespon cepat kejadian-kejadian yang itu merugikan salah satu kelompok saya sangat bangga dengan perkembangan ini saat ini budan Bapak sekalian pendekatan dialog juga sedang dicobakan untuk mendukung proses social reintegration para pendukung ISIS yang kembali dari Syria dan Irak dengan dukungan agensi perempuan di tingkat kelurahan di salah satu kabupaten di Indonesia dialog dengan berbagai aktor yang paling banyak adalah aktor perempuan dan anak muda ternyata berhasil mengurai ketakutan masyarakat menerima kembali para mantan ISIS di sisi lain juga menuntun lebih baik dari kita dan policymaker di tingkat kelurahan merencanakan sebuah mitigasi agar tidak terjadi radikalisasi kembali atau radikalisasi baru ibu dan Bapak sekalian menutup refleksi saya saya ingin membangun optimisme tentang kekuatan dari masyarakat sipil Indonesia dan kebesaran tentang bagaimana moderasi di Indonesia bisa digerakkan membendung arus politisasi dan komersialisasi agama yang difasilitasi oleh media sosial kami melihat kekuatan para ulama perempuan yang memiliki perspektif gender dan inklusif kita baru mendengarkan Profesor Inaya salah satunya jumlahnya berlimpah dan telah berkontribusi dalam kerja-kerja membangun manusiaan dan perdamaian di Indonesia kehadiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI memberikan harapan baru tentang metodologi tafsir agama yang membasiskan pada pengetahuan dan pengalaman perempuan selain instrumen ham dan referensi keislaman tentu saja KUPI juga menawarkan narasi-narasi baru tentang kestaraan gender dari perspektif Islam bedanya adalah narasi-narasi yang diproduksi oleh KUPI terbukti telah berhasil memperluas keberterimaan di semua kalangan sehingga dalam konteks ini saya sebagai Sekjen Aman sangat bangga mendukung gerakan ini dan jika Anda semua bersepakat dengan Islam rahmatan lil'alamin dimana hak-hak perempuan dan kelompok yang tertindas atau kelompok marginal dihormati dalam kerangka rahmatan lil'alamin maka ini saatnya kita mensinergikan kekuatan kita agar gerakan muslim progresif lebih terkoordinasi terkonsolidasi untuk menciptakan peradaban yang lebih berkeadilan untuk semuanya saya yakin betul Ibu Kartini yang sudah tenang di surga akan jauh lebih bangga sekarang karena gagasan tentang critical thinking dia dan pendidikan untuk perempuan berkembang sangat pesat di Indonesia dan masuk kepada semua lini kehidupan masyarakat kita selamat hari Kartini dan selamat membangun berpikiran kritis untuk Indonesia lebih maju terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi santi terima kasih banyak Ibu Dwi Rubianti Holifah atas pemaparannya yang menularkan semangat kepada kita semua semangat untuk membangun bangsa dengan cara yang santun seperti itu kemudian kita masih akan menyimak narasumber selanjutnya yaitu kepada Bapak Dr. Chris Shepel Senior Research Fellow University of Washington kami mohon untuk memberikan pemaparannya kepada beliau kami persilahkan terima kasih I'm just enjoying this conversation very much. I would rather not talk and keep listening. This is fascinating. I very much appreciate the last few presentations and their focus on peace building and dealing with extremism, which is sometimes not associated in the context of gender studies, but imperative. So my role is to talk about cross-cultural religious literacy and relate it to this topic by way of reminder, perhaps for some of our listeners and viewers who are not familiar with the topic, cross-cultural religious literacy is three competencies and three skills, three competencies, which are about how to think and three skills about what to do. And the idea is that you move toward the other, toward seeing your own identity rooted in the other, such that there is more social cohesion and peace and stability. So there's a personal competency. What is my own moral framework, my own holy scriptures? What do they say about engaging the other? There is a comparative competency. What is the moral framework of my neighbor? And most importantly, how do I understand them as they understand themselves, as opposed to me understanding them or according to some stereotype presented in social media? And then there's a collaborative competency. How do we work together? How do we address global challenges that we cannot solve by ourselves and that we will be forced to work together with people who do not believe and pray look like we do? So those are the competencies. How do you think about this? Then there's skills of evaluation and negotiation and communication that you must look at internally and externally. And that is a series that we've been doing with Madrasa leaders around Indonesia through in partnership with LeMina and eight different Islamic partners across the country. And it's just been fantastic to see the different perspectives that are revealed through the Q&A. Now, as for the topic at hand, I have long said that the only thing that is less included than the role of faith in international affairs is the role of women of faith in international affairs. It is the least examined, least, and therefore the least utilized in terms of helping to provide solutions through mutual respect between men and women because women have just as much to offer as men, which should be obvious. But as our opening moderator comments suggested, that is not always the case, unfortunately. And this is a tragic irony, I would say, for three reasons, at least in my mind. One, it has long been understood that if you educate the girl child to a fifth grade education, she will transform the village and the community. It's not that men don't care. Well, sometimes they don't. But if you focus on the female girl child to that level of education, the facts are, the data are, that the village will transform. Well, why is that? Well, another way of saying this, point two, is women are the essence of sustainability and development. It's just that simple. They are throughout the religious institution. As Catherine noted, they are more religious and therefore maintain the identity of religious institutions. And oh, by the way, religious institutions, in the case of development, are distribution networks. And women are throughout these religious distribution networks for development, for relief and humanitarian work and those kinds of emergencies, and therefore exercise great influence. Influence that we may not see. Strategic invisibility is what Marianne Cusmano-Love calls it. In a chapter she wrote in a book that Catherine edited. Oh, she was too humble to mention, but I will show it to you. Maybe you can see it there. It's on religion, women, religion, and peace building. I use it in my own course that I taught at the University of Washington. Just essential to see different women from different faith traditions talk about how gender intersects with peace building is key to this whole thing in terms of why women are sustainable in development and other issues. And the third reason why it's an irony that women are not more included is that it's simply this. Women are going to lead because they're leaders. And they're going to lead politically, and they're going to lead theologically. Let me give you two examples before ending with an example of what we do about this. I received a delegation of Afghan members of parliament who were women one time. And I said to them, how do you work in your society? Your society is more conservative, theologically. And not unlike what Ibu Dui Rui Hanti said just now, and Dr. Naya said right now, they rooted their answer in their scripture. A personal competency. And this is what they said. I'll never forget it. They said, Khadija, the wife of the prophet, peace be upon him. Khadija gave the prophet a job. And they were in a monogamous relationship until her death. That is my example. She was in society. She was creating jobs. She was faithful. Why can't we? Why can't we be the same? No man has a right to say that. No culture has a right to say that. This is in our holy scripture. I was in Syria one time, and we were doing a conference with an all-female madrasa. And we heard this story. This is in the town of Hama, north of Damascus. And I asked the founder, Dr. Rufayda, why did you do this? And I said, how did you do this? This is a very conservative part of Syria. And she said, I talked. I went to every wufti in my town. And she said, show me. Show me in the Holy Quran where it says a woman cannot be educated to have critical thinking. Show me where she cannot memorize and be theologically astute and teach. And they couldn't show her. So she created a madrasa for 3,000 women, K through 12, many of whom have gone on to do great things. This was before the troubles, before the Syrian civil war. But these are examples of women leading as the essence of sustainability because they've been educated to much more than the fifth grade level of education in their village. So what do you do about this? When I ran an organization called the Institute for Global Engagement, we created a Women of Faith and Peace and Security initiative in 2007. And that went on and evolved into a center for women, faith, and leadership. It will exist. And if I can ask managers, put the link into the chat. I want to talk a little bit about this because we can describe the reality. But like our last speaker, we do. How do we change? How do we educate? And not educate just how to think, but skills in terms of what to do, as cross-cultural religiosity says. So this center is now run or still run by Kristen Lundqvist, an amazing woman from America. Center is where they are least represented. Religious freedom, conflict resolution, and peace building. And they do so by building skill sets. And three key areas in these two. How to understand their own story, intersection of gender and faith. Second place where they do skill building is in public speaking, negotiation, how to raise money, philanthropy, how to write an op-ed. And also the third area, very imperative. Because women leaders are always put down. And there's always reason to doubt yourself. What is this self-care, prayer, and mindfulness, meditation, thinking about trauma? And as we develop these skill sets at the Center for Women, Faith, and Leadership, we began to find out that women, this is anecdotal, but in our experience with the women who have been fellows in the center, the women were united around their gender and faith in general intersecting because their common experience is that men had put them down. And the way that men would do it is that they would promote women because they knew that they had not. And they promoted them because they wanted them to fail. So we have to equip women to succeed. And they have to have these kinds of skill sets in identity, in raising money, in writing op-eds, in self-care. Absolutely critical. For we can't progress. It's simply impossible. Let me give you two examples in conclusion about some of the graduates of this program. One woman is a dear friend of mine. Her name is Minhas Khan. She's a professor. And she's the first female professor of international relations at Peshawar University. She is Pashtun in northwest Pakistan. And she is the first female chair of the international relations department. And her daughter went through the fellowship program last year. A beautiful thing. Another woman, she's a Catholic sister. All faiths are represented in these fellows every year. She runs an organization called Talitha Kum. It's an anti-human trafficking organization. And her capstone project, they have a, when you go through this fellowship program and learn these three types of skill sets, there's a capstone. You have to do a practical project. So her practical project was on strategic communications for her organization, Talitha Kum, which was against human trafficking and sexual slavery. She did this in 2016. In 2019, she was named the anti-human trafficking person of the year by the U.S. State Department. recognized on a global scale because of who she is and how she learned from her sisters in humanity across faiths, not watering down faiths, but anchoring her skills in her own tradition, honoring the other faiths. So I think that most of all, we have to focus on how we educate and equip women with specific skill sets to engage these complicated issues because they are the essence of sustainability if we want to see progress in our common civilization. Thanks for your time, and I look forward to the Q&A. Terima kasih banyak, Dr. Chris Seipel, bahwa jika perempuan itu well-educated atau memiliki pendidikan yang baik, tentu saja itu akan mendorong keberlanjutan atau kolaborasi untuk kancah internasional kira-kira seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan di forum Q&A. Selanjutnya, kepada narasumber kita malam ini yang terakhir, kepada pendeta Dr. Mary L.Y. Collingmon, kami persilahkan. Beliau adalah Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timur. Kami persilahkan untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih, Ibu Moderator. Bapak-Ibu sekalian, selamat malam. Salam hormat, salam kasih dari Nusa Tenggara Timur. Saya sedang ada di Pulau Flores. Tadi pagi merayakan Hari Kartini dengan ibu-ibu yang merawat bambu di pulau ini. Keren sekali. Saya sangat terinspirasi dari mama-mama kelompok-kelompok yang diorganisir, mengorganisir diri untuk menanam bambu. Tahun lalu kami dihantam sangat keras oleh Seroja, Siklon Seroja. Dan bukan saja korban manusia, tapi juga korban banyak pohon rusak, tumbang. Dan kami mengupayakan pemulihan trauma untuk para korban dan keluarga, tapi juga pemulihan bagi alam. Dan senang pagi ini dapat energi banyak dari ibu-ibu yang membuat bibit bambu dan menanam bambu di pulau ini. Salam dari Pulau Flores. Saya mempersiapkan bahan saya. Saya mohon ditampilkan oleh teman-teman di Panitia. Mendekati tema besar agama, perempuan, dan literasi lintas budaya dari perspektif teologi feminis Kristen. Saya seorang teologi feminis. Dan di presentasi 10 menit rasanya kurang, tapi saya akan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Saya ingin melihat di slide berikut, slide pertama, bahwa kalau kita bicara tentang pandangan Kristen, dan tentu saja kita mesti mulai dari kitab suci, di kekristianan alkitab terbagi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu sebagai seorang teolog protestan, saya akan lihat bagaimana gereja protestan melihat perempuan. Dan sebagai seorang perempuan dari timur barat, dari Nusa Tenggara Timur, dibesarkan dalam satu etnis di sini yang disebut dengan The Meta People, orang meto, orang di timur barat. Saya ingin melihat bagaimana warisan kolonial membentuk kekristiananku. Dampak tragedi anti-komunis 6566 mempengaruhi juga identitas perempuan Kristen di timur barat. Dan bagaimana membangun identitas geologis bahwa saya Kristen, saya Indonesia, dan pada saat yang sama saya orang timur. Di slide berikut, saya ingin menunjukkan bahwa buku ini, Philip's Birth, Missing Person and Mistaken Identities, dia bilang bahwa perjanjian lama adalah sebuah kumpulan buku yang ditulis oleh laki-laki dari suatu masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Tulisan itu menggambarkan dunia laki-laki. Di dalam beberapa teks, perempuan Israel kuno digambarkan sekedar sebagai harta milik. Di bagian lain, perempuan digambarkan sebagai yang memiliki kebebasan, inisiatif, kuasa, dan respek dalam ukuran tertentu. Gambaran yang paling umum memang kalau kita baca perjanjian lama dari kejadian sampai dengan Maliaki, gambaran paling umum tentang perempuan adalah istri dan ibu. Ada Sarah, istri Abraham, ada Ripka, ada Leah, ada Rahel. Itu adalah istri-istri dari para patriah, istri-istri dari bapak-bapak orang beriman. Kalaupun ada profesi lain, sejumlah perempuan disebutkan dengan pekerjaan yang lain, selain ibu dan istri, tapi jumlahnya tidak banyak. Dan juga penting dicatat bahwa istri bagi orang Israel dalam perjanjian lama dipandang sebagai milik laki-laki. Seperti halnya anak, budak, perak, emas. Mereka ini memiliki status hukum ekonomi sosial yang lebih rendah. Meskipun begitu, mereka tidak sekedar harta milik. Mereka tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana harta milik lainnya. Selanjutnya, di samping itu, selain gambaran tentang peran ibu dan istri yang dominan, kita juga bisa melihat misalnya ada empat tokoh perempuan yang disebut Nabiah. Nabi adalah seorang yang mendengar pesan langsung dari Allah dan menyampaikan kepada umat. Dan ada empat nabi di perjanjian lama. Miriam, saudari perempuan Musa dan Harun, yang memimpin bangsa keluar dari Mesir, membebaskan bangsanya. Ada Deborah, ini perempuan berhikmat yang memberi nasihat kepada bangsanya sebagai salah satu hakim di Israel. Ada Huldah, seorang nabiah yang begitu tegas memberi arahan kepada Raja Yusya untuk melakukan pemberuan penting dalam kehidupan bangsa. Dan ada Nawajah, seorang nabi pada zaman Nehemiah yang membuat Nehemiah takut. Foto yang menarik bagaimana di tengah-tengah konteks patriarki yang begitu kental, ada seorang Deborah yang memimpin, katanya dia duduk di bawah pohon kurma dan memberi solusi menjadi hakim yang luar biasa, bahkan menjadi panglima perang, memimpin bangsanya untuk berperang melawan bangsa kanaan. Next. Saya kemudian pergi ke perjanjian baru, waktu 10 menit sangat terbatas. Dalam kerja saya, saya banyak memanfaatkan teolog-teolog seperti Fiorenza, Skotrov, bukunya seperti yang muncul itu. Dia bilang bahwa tidak perlu diragukan, sudah sejak gerakan Yesus di Palestina, perempuan terlibat bersama para murid Yesus dalam perjalanan mereka. Dan di keempat Injil, kita menemukan baik perempuan-perempuan yang disebutkan namanya, Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, Johana, Istri Kusa, Susana, dan seterusnya. Tapi juga banyak perempuan tanpa nama, termasuk perempuan-perempuan miskin, yang selalu mengikut Yesus kemanapun ia pergi, dan murid-muridnya pergi. Mereka ini berasal dari kalangan yang berbeda. Ada perempuan yang memiliki pendapatan sendiri, mendukung pelayanan Yesus, perempuan-perempuan yang berdaya, ada juga yang sangat miskin, dan mereka masing-masing sudah punya pengalaman dengan Yesus. Injil-injil menceritakan bahwa mereka juga saksi pertama ketika Yesus bangkit, kami baru saja merayakan pasca, dan perempuan bukan sekedar sasaran pemberitaan kabar baik, mereka juga pemberitaan. Kepada mereka dipercayakan tugas pemberitaan, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Next. Tapi kita kemudian bertemu gambaran yang berbeda dalam surat-surat Paulus, salah satu rasul yang sangat berpengaruh dengan surat-suratnya, memberi juga dasar literasi yang kuat dalam kehidupan kekristianan. Ada ambiguitas di sana. Di satu pihak, perempuan memiliki fungsi yang setara dengan laki-laki dalam gereja. Galatia 3.8 misalnya dikatakan tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan orang budak, Yunani dan Yahudi, perempuan dan laki. Tapi di pihak lain, Paulus bilang bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki harus tunduk pada suaminya dan dilarang berbicara dalam pertemuan jemaat. Ada banyak tafsir tentang teks-teks sulit dari Paulus ini, tapi saya mengikuti misalnya Skotrov yang mengatakan, Fiorensa yang mengatakan, perkataan Paulus seperti itu harus dipahami dalam konteksnya. Di tengah-tengah konteks patriarki dan androsentrisme yang begitu kuat dalam budaya Romawi sebagai budaya imperial waktu itu, itu sebuah strategi untuk mengadaptasikan diri dalam situasi kolonial. Namun pesan utama kekristianan adalah kesetaraan dan keadilan. Gereja adalah sebuah komunitas di mana perempuan, peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara. Lalu bagaimana dengan tradisi protestan? 1517 itu reformasi protestan memiliki peran yang sangat kuat bagi daya laku agensi perempuan. Merekonstruksi sebuah identitas bagi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam semua hal, termasuk dalam kepemimpinan. Dalam masyarakat yang lebih menekankan keutamaan laki-laki, gereja-gereja reformasi memberi landasan teologis dan visi bagi daya laku perempuan demi perannya dalam gereja masyarakat. Ada dua konsep teologis yang sangat penting dalam teologi protestan, yaitu imamat am orang percaya dan solaskriptura yang mendorong agensi perempuan. Imamat am orang percaya itu membuka ruang bagi perempuan mengembangkan kebebasan dan otonomi dalam gereja. Baik perempuan maupun laki-laki yang ditabis ataupun tidak memiliki nilai dan peran yang sama di hadapan Allah. Semua orang percaya punya panggilan tanggung jawab yang sama untuk melayani Allah dan terlibat secara aktif dalam pelayanan Allah di dunia. Dan pendekanan gereja reformasi tentang imamat am orang percaya ini memberi ruang bagi perempuan untuk membangun agensi. Selain itu, ajaran tentang solaskriptura, hanya Alkitab itu memberi ruang bagi perempuan untuk belajar membaca, memiliki akses terhadap pendidikan. 2017 yang lalu kami merayakan 500 tahun reformasi dan ada sejumlah studi mengenai bagaimana perempuan dalam gereja protestan. Dan topik-topik seperti ini muncul dalam studi-studi kami di dekade ini, memberi makna pada 500 tahun reformasi. Next. Saya pergi ke konteksku di Timur Barat. Kekristenan, khususnya protestanisme, tiba di Timur Barat pada abad 17. Para pedagang Belanda yang tergabung dalam VUC membawa protestanisme tersebut. Namun upaya aktif memperkenalkan kekristenan kepada penduduk di bumi baru dimulai abad 19. Kita yang belajar sejarah kolonial di Indonesia tahu tentang program etis yang disebut kampanye pasifikasi dari pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Tapi dalam catatan sejarah gereja kami, intensitas masuknya orang Timur menjadi anggota gereja baru terjadi pada tahun 65-66. Ketika terjadi kerusuhan politik di Indonesia akibat gerakan anti-komunis yang dilakukan oleh rejim Soeharto. Dalam peristiwa itu, agama lokal dihancurkan dan masyarakat diharuskan memilih salah satu dari agama resmi yang ditetapkan. Setelah lebih dari 50 tahun berlalu, muncul pertanyaan bagi generasi Kristen Timur masa kini, termasuk bagi perempuan Timur seperti saya. Bagaimana menjadi gereja dan pada saat yang sama menjadi pemelihara budaya secara kritis. Kalau saya bilang saya 100% orang Indonesia, 100% orang Timur, 100% orang Kristen, bagaimana unsur-unsur spiritualitas, tapi juga lapisan-lapisan identitas ini dinegosiasikan satu dengan yang lain berhadapan dengan kenyataan bahwa budaya dan agama lokal dihancurkan, baik oleh pendekatan kolonial 3G itu Gold, Glory, and Gospel, serta politik penghancuran agama dan budaya lokal saat gerakan anti-komunis 65. Dalam situasi seperti itu, kekristianan memang menawarkan keamanan menjadi Kristen tidak lagi dicap ateis dan komunis, sekaligus memberi perempuan ruang untuk keterlibatan dalam ruang spiritual supernatural. Tentangan kami hari ini adalah bahwa membangun, merekonstruksi kekristianan di Indonesia, khususnya di Timur Barat, bukanlah kekristianan yang semata-mata berwajah Timur Tengah Kuno, Palestina atau Eropa Barat, tapi mempertemukan secara dinamis unsur-unsur baru dari agama Kristen yang diperkenalkan para misionaris Eropa dengan unsur-unsur lama dari agama lokal. Belum lagi kalau kita bicara tentang pluralitas Indonesia hari ini. Ini pengalaman kami di Gerijaku, hari ini kami memiliki 1.434 pendeta dan 67,57 persen di antaranya perempuan. Tapi kami bilang berhati-hati, jangan terjebak dalam politik angka kalau relasi kuasa masih timpang dan tidak adil. Dan apa arti angka-angka ini kalau kita masih bergumul dengan stunting, dengan perdagangan orang, dengan angka gisi buruk yang tinggi, kemiskinan ekstrim, dan seterusnya. Kehadiran agama harusnya membawa transformasi bagi masyarakat. Slide terakhir saya, saya akan bilang karena itu tantangan agama-agama, perempuan dalam semua agama di Indonesia termasuk kekristianan, dan kami di Timur Barat adalah untuk belajar dari unsur-unsur positif positif dari agama kita maupun budaya lokal untuk membangun identitas yang utuh. Belajar bersikap kritis baik terhadap budaya lokal maupun terhadap praktik dan ajaran gereja yang menempatkan mereka sebagai manusia kelas 2, tapi juga mengakui ada yang baik, ada kabar baik, ada injil dalam budaya lokal. Saya belajar studi-studi saya tentang budaya kami, memperlihatkan bahwa spiritualitas agama, suku, budaya lokal bersifat relasional, holistik, kolektif, dan kosmik. Dan ini sangat berguna untuk dipelihara, dikembangkan, menunjang kehidupan manusia dan bumi yang sejahtera. Dan ini mesti juga menjadi bagian dari identitas kita hari ini berhadapan dengan gempuran kapitalisme global yang bersifat sebaliknya individualistis, materialistik, dan eksploitatif baik terhadap manusia dan alam. Keadilan dan kesejahteraan sebagai inti injil menolong kita menolak secara konsisten nilai-nilai patriarki yang membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin dan status sosial lainnya. Next, terima kasih. Saya harap persis 10 menit. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Dr. Mary atas pemaparannya. Memang waktu yang sempit memaksa Ibu Bapak sekalian untuk mempercepat seperti itu. Namun setelah ini, karena kita akan memasuki sesi Q&A, maka saya akan membuka kesempatan untuk bertanya-jawab dengan kelima narasumber kita. Kita akan bacakan saja satu persatu. Jadi kita akan bacakan satu pertanyaan untuk satu narasumber dan mohon nanti untuk bisa dijawab dengan singkat dan padat. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu Dr. Inaia Rahmania. Jika Kartini telah memulai tradisi berpikir kritis dalam konteks historisnya saat itu, maka hal apa saja yang harus dikritisi oleh perempuan hari ini, terutama di Indonesia, baik dalam konteks agama maupun budaya, jika kita ingin mencontoh sosok Kartini. Demikian. Silahkan Ibu. Terima kasih Mas Asep dan Mbak Hasna. Ini pertanyaannya bagus sekali. Artinya pertanyaan yang konkret dan kontekstual, serta seharusnya bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dari konsep berpikir kritis atau gagasan berpikir kritis yang diajarkan oleh Ibu Kartini. Terima kasih Ibu atau Bapak ya penanyaannya. Dari Pak Tony namanya. Oh dari Bapak. Jadi Pak Tony, saya kira berpikir kritis itu dalam segala hal, karena berpikir kritis itu seharusnya menjadi basis, menjadi semangat, dan menjadi jiwa dari bagaimana kita beragama dengan cara yang dalam tanda petik benar. Jadi beragama yang benar adalah beragama yang berbasis atau yang mendasarkan pada berpikir kritis, yang berpikir kritis itu sebagaimana dikatakan oleh Kartini. Nanti akan berkaitan dengan pertanyaan saya. Kira tadi saya membaca sekilos ya. Kalau kita mempunyai nalar kritis, maka kita tidak akan mempunyai pemahaman agama yang sempit. Jadi nanti bukan hanya persoalan keagamaan, persoalan tadi ada yang bertanya tentang keluarga. Ketika kita mempunyai nalar kritis, nalar kritis itu adalah nalar di mana kita selalu mempertanyakan ketika kita mendapatkan informasi apapun, membaca apapun, mendengarkan dari orang lain yang mungkin ada juga yang bertanya bagaimana tokoh agama mengajarkan justru saling mencaci. Itu berarti pasti tidak menggunakan nalar kritis. Karena kalau kita menggunakan nalar kritis, maka yang akan lahir adalah wisdom, kebijaksanaan. Pasti yang lahir kalau tadi Mbak Ruby mengatakan rahmatan nil alamin, pasti rahmat. Jadi kalau yang lahir kepenisahan, pasti bukan dari nalar kritis. Nalar kritis harus direalisasikan di mana saja. Di mana saja di dalam kehidupan ini. Karena harus menjadi nafas Bapak Ibu. Termasuk ketika Bapak Ibu guru mengajarkan kepada anak-anak didiknya, kepada murid-muridnya, kita juga harus membiasakan anak-anak untuk berpikir kritis. Salah satu cirinya bertanya. Jadi Bapak Ibu harus bangga kalau murid-muridnya banyak bertanya. Bahkan bertanya tentang, misalnya Bapak Ibu kebetulan mengajarkan agama. Kalau anak didik bertanya tentang agama, Bapak Ibu harus menjawabnya juga dengan perjawaban yang kritis. Jangan hanya katanya-katanya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari situlah, kita akan bisa hidup dengan bahagia termasuk di dalam keluarga. Karena apa? Karena kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu artinya kita akan sangat arif menghadapi perbedaan. Kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita akan bertanya, kenapa orang itu bisa berpikiran seperti itu? Apa ya landasan dia? Oh jangan-jangan pemahaman saya yang keliru. Kalau begitu harus diskusi. Nalar kritis kan begitu Bapak Ibu. Bertanya terus sampai menemukan jawaban. Dan sampai pada prinsip dasar kebijaksanaan itu. Prinsip dasar yang tadi saya share ya, saya sudah bagi juga peropoinnya. Dengan indikator tadi tuh. Adil, setara gitu. Musyawarah untuk mufakat. Saling menghormati. Nalar yang membuat kita sampai pada pemahaman dan hubungan dengan orang lain. Bahkan yang berbeda agama. Bahkan yang bukan manusia. Tadi pendeta Meri bercerita tentang bagaimana lingkungan menanam pohon. Itu adalah bagian dari alam semesta. Dimana dengan nalar kritis itu membuat kita bisa hidup. Yaitu, kalau doa kita ya Bapak Ibu, Robbana Atina Fit Dunia Hasana, Wafil Akhir Oti Hasana. Ini seperti pengajian ya Bapak Ibu karena Ramadan. Itu basisnya adalah nalar kritis. Kalau tidak, ya yang muncul tadi tuh. Saling menghakimi, saling membenci. Melihat orang lain selalu negatifnya. Melihat orang lain sebagai neraka kita sendiri surga. Kalau dengan nalar kritis kita akan melihat kebaikan-kebaikan dan bijaksana menyikapi segala perbedaan maupun segala masalah yang kita hadapi. Itu sebenarnya nanti saya, ini ya Bapak Ibu, karena ada pertanyaan yang saya kira bagus juga, Mbak Hasna, tentang jadi apa yang bisa kita pelajari dari Ratina Jengkart ini. Kalau boleh saya akan bagi. Saya juga punya powerpoint tentang berbagai hal yang bisa kita pelajari dari Ratina Jengkart ini, termasuk bagaimana menjadi aktivis, tetapi juga sekaligus menjadi aktivis dan akademis. Aktivisme dan akademik itu imbang. Ada semua, nanti saya akan bagi powerpoint-nya. Saya kira itu karena cuma 2-3 menit. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan untuk Prof. Catherine Marshall. Silahkan dibacakan. Baik, pertanyaan untuk Prof. Catherine Marshall dari Henrika Markhendi. Prof. Catherine, you said that women are more religious than men. It is so interesting statement. I like that. But as you know, in some religions, the space for women is very limited. For example, the woman cannot be the priest, woman forbid to let the prayer, and so on. I need your comment and your more elaboration on women are more religious than men. Thank you. That's a superb question because it highlights the enormous complexities of what does it mean to be religious or non-religious. There are quite a few studies that ask, for example, how important is religion in your life? How often do you participate in ceremonies? And even the interesting question of how you engage your religious beliefs with your children, thus in your family. And in many of these studies, there's one that the Pew Research Center in Washington published a few years ago that does show that in many measures, women do tend to be more important, more religious, that it seems to play a bigger role in their life in their decision-making than men. But obviously that varies from person to person. But the important point is that the fact that so many images, and I'm talking about photographs of religious meetings and of religious leaders are all men. And there are even websites that post photographs of all-male gatherings to show the disproportionate role that men play in religious gatherings. And it is, in my experience, the major part of the reason why there is this blindness about the roles of women and their religious commitments and belief and some of the tensions between the so-called feminists and secular feminists and religious. So the question then of participation, as we've even heard in these presentations, varies tremendously by tradition. And in so many cases, I think the work by many of the African religious scholars, Musawa and others, highlight how much of the male dominance, the patriarchy, comes from a culture and tradition that is not embedded in religious texts. So rethinking and looking at religious texts as a number of us have said, really changes the picture and gives you an idea both of the diversity but also the richness of women's experience. And Cartine is a wonderful example of that because it does happen so long ago. It does come back to the very first keynote and the issue of diversity and dynamism in religious traditions. But we certainly, I think, are seeing across the world and across many traditions. A lot of rethinking about the roles that women play. But the change in modernization of the roles of men and women, their relationships in so many platforms is an enormous change. It's a huge cultural shift that is part of modernization in its many manifestations. And it's not surprising that institutions that have deep roots in tradition often find it difficult to cope, difficult to respond and to know how to deal with the simple to say equality between men and women and how that affects one's daughter, one's mother and so forth. So I think the answer which I heard from a number of you is we do have quite a ways to go. But that there is so much to build on, so much experience, so much wisdom that we have a strong foundation to build on. Terima kasih banyak Prof. Catherine Marshall atas jawabannya. Mari kita lanjutkan kepada penanya berikutnya yang akan memberikan pertanyaannya kepada Ibu Dwi Rudianti-Holifa. Silahkan bisa dibacakan. Oke, pertanyaan dari Mbak Elmi Safridati. Elmi Safridati. Assalamualaikum Ibu Dwi Rudianti. Sangat menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu sangat luar biasa menghidupkan semangat kita sebagai perempuan. Yang mau saya tanyakan kepada Ibu berdasarkan pertanyaan pengalaman Ibu, apa yang mendorong Ibu sebagai perempuan untuk bekerja sebagai perempuan perdamaian. Kemudian apa saja kendala yang Ibu lalui selama bekerja sebagai perempuan perdamaian. Kan mulai dijawab. Oke. Tahun 2005 ketika saya memulai bekerja di Bangkok, saya bertemu dengan banyak sekali perempuan-perempuan di wilayah konflik. Seperti apa namanya sebagian dari ya teman-teman dari Pakistan, teman-teman dari Middle East, juga teman-teman dari sebagian Asia Selatan seperti apa namanya sebagian dari India ya itu yang sedang mengalami konflik dan tentu saja ada dari Southeast Asia yang paling dekat adalah Myanmar, Mindanao dan juga apa namanya Thailand Selatan. Saya mengkomparasi dengan dengan persoalan yang dihadapi Indonesia yang sebenarnya dengan iklim demokrasi yang ada itu enggak maksudnya enggak sebanding ada banyak persoalan yang kita hadapi tapi iklim demokrasi kita jauh memberikan banyak peluang untuk solusi dibandingkan dengan negara-negara yang tidak komit kepada demokrasi dan bahkan tafsir agama dalam kondisi negara yang tidak demokrasi tapi tafsir agamanya juga sangat menyudutkan perempuan itu dampaknya berlapis-lapis kepada mereka itu sebenarnya yang membuat saya kemudian shifting pada isu Women, Peace, and Security dan mendalami isu ini kemudian sampai sekarang saya bekerja untuk isu ini bukan berarti Indonesia enggak ada isu ya karena ada banyak persoalan pelanggaran HAM pada masa konflik yang terjadi di Aceh misalnya dan tapi kita menemukan progres yang baik dengan temuan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh telah diidentifikasi dan telah pula dilaporkan dan sejumlah langkah-langkah juga telah dilakukan oleh Gubernur Aceh meskipun ada banyak kendala tapi ini menjawab sebenarnya kebuntuhan dimana di tingkat nasional justru undang-undang KKR kita malah dicabut tetapi padahal ini merupakan mekanisme yang sangat efek untuk mengungkat kebenaran terkait dengan pelanggaran HAM khususnya dalam konteks kekerasan berbasis gender dan seksual di wilayah konflik ini ada tapi yang lainnya juga masih banyak bagaimana pergulatan daerah-daerah konflik yang mereka terpenetrasi dengan kehadiran kelompok-kelompok radikal dan ekstrim itu juga mengalami gejolak yang luar biasa poso misalnya beberapa serangan lima tahun terakhir justru banyak menyerang kelompok-kelompok Kristen dan kemudian itu beritanya menjadi bahan untuk polarisasi di antara Muslim Kristen yang sebenarnya mereka sudah mulai baikan tapi karena ada framing yang tidak benar terhadap konteks terorisme di Sulawesi Tengah membuat relasi antara Muslim dan Kristen kembali renggang maka dari itu teman-teman konteks ekstrimisme kekerasan di Indonesia salah satu elemen yang paling penting adalah perlu melihat di konteks pasca konfliknya karena memang situasi masyarakatnya lebih fragile dan juga karena memang distrust masih sangat tinggi dan itu dimainkan oleh kelompok-kelompok ekstrimis Maluku menjadi ancaman yang lainnya kita juga punya problem di Bima dimana konflik dan intersection dengan ekstrimisme itu juga sangat tinggi maka dari itu saya berharap teman-teman tertarik dengan bekerja di wilayah ini dimana Indonesia telah menjalankan dua rencana aksi nasional satu terkait dengan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme yang itu sedang dijalankan di daerah yang kedua adalah Perpres nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial dimana elemen-elemen untuk penguatan agensi perempuan dan upaya untuk merespon para korban kekerasan yang lain yang lain yang lain juga perlindungan perempuan dan anak ditujukan untuk Dr. Chris yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain to create a human investment that may promote cross-cultural understanding okay thank you for the question I don't know if it's an alternative solution I think it might be just the we humans are at our best when we show respect for the other and unfortunately we live in and fortunately we live in a very technological age that exacerbate difference and demean and not dignify so all of we haven't changed we just have to work better at getting men equipped to engage each other in mutual respect part of that is critical thinking this has been stressed many times but as my teacher Amin Abdullah taught me in January 2017 from Yogyakarta Islamic State University critical thinking is not critical thinking unless it's also empathetic thinking and I would argue elicitive thinking elicitive meaning to ask questions of the community where you are so I think that that is very important and you didn't ask this question but let me just say it since I've got the floor I think it's also interesting to think about about the unique role of women in engagement and in peace without gender stereotyping and that's a that's a curious conversation to be and I want to give you one example for the equipping I was in Mauritania one time and we were having a conversation the French had just invaded or went back to Mali this is 2013 and you know the men were having a typical conversation about security and this this beautifully adorned woman from Mali these bright colors she stopped the conversation and she said you see a terrorist I see a son or a brother that needs to be returned to the community and I think that that kind of empathetic thinking is something that men and women have to be equipped to do and I wonder how much of that is more likely from women leaders than men in my experience it's more likely but that's also a case why women need to be that much more included in the discussion because if we can't be empathetic and elicitive then we can't do this kind of engagement and this is the best kind of engagement that I think that has taken across taking place across time and space and so I don't think we need an alternative we just got to recover the best of what we believe and rooted in scripture only the best of faith defeats the worst of religion only good theology beats bad theology and our last mutation from Reverend Dr. Mary was very important in making that case so I'll stop there but throwing out some ideas to hope we provoke some more conversation or thinking terima kasih Dr. Chris Seipel semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penanya tadi pertanyaan yang terakhir dan mungkin akan sekaligus menutup sesi Q&A kita pada malam hari ini yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada pendeta Dr. Mary silahkan disampaikan pertanyaan dari Bapak Tony Tampahake ketika Ibu menyebut teolog feminis Kristen saya berpikir bahwa ada feminis Islam feminis Yahudi feminis Kristen dan demikian seterusnya kalau benar demikian bagaimana dari masing-masing posisi tersebut kaum perempuan dapat keluar dan bergandengan tangan untuk berpikir kritis dalam lintas budaya dan agama seperti Kartini misalnya untuk perempuan-perempuan atau tokoh-tokoh perempuan di Indonesia misalnya mohon pandangan Ibu Pendeta terima kasih ya terima kasih Bapak saya selain sebagai pendeta di gereja kami mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen atau Wacana di Kupang dan sebagai pendiri dan sampai sekarang menjadi anggota dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur Jaringan Perempuan Indonesia Timur itu adalah satu lembaga yang kami dirikan perempuan lintas agama di Indonesia Timur untuk studi dan publikasi tentang perempuan agama dan budaya beberapa studi kami lakukan misalnya tentang tema 65 yang saya ceritakan tadi gerakan anti-komunis di Indonesia publikasi kami yang terbaru adalah perempuan konflik dan perdamaian di tiga daerah konflik Poso Ambon dan Atambua dan apa yang kami belajar dari persahabatan lintas agama para perempuan berbeda agama studi bersama dan berefleksi bersama adalah bahwa penting sekali kita menyadari bahwa upaya untuk melucuti patriarki itu adalah upaya yang tidak hanya terjadi di dalam tempok-tempok agama kita sendiri perjuangan untuk melawan ketidakadilan adalah perjuangan yang menjadi concern juga teman-teman feminis di macam-macam agama bahkan mereka yang hari ini mengatakan tidak beragama dan paling penting adalah bahwa kita bergandengan tangan untuk memastikan bahwa ketidakadilan itu bukan hanya tidak terjadi terhadap perempuan tapi juga kepada kelompok-kelompok marginal yang lain dan penting sekali juga terutama dalam konteks multi religius seperti Indonesia kita tidak hanya kemudian berfokus pada teks-teks keagamaan kita tapi membangun keterampilan untuk juga memampu berdialog dengan teman-teman feminis dari latar belakang agama yang berbeda-beda kritik atau pandangan kritis seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara terdahulu dari posisi saya saya akan mengatakan bahwa sikap kritis itu dan upaya-upaya untuk membangun hermenetika terhadap agama harus juga berjalan bersama dengan upaya untuk membangun sikap kritis membaca secara kritis teks-teks budaya karena bagi masyarakat Indonesia sumber spiritualitas datang dari agama-agama yang boleh dikatakan agama resmi yang diakui pemerintah tapi juga dari berbagai teks-teks budaya yang sampai hari ini memiliki pengaruh yang besar dan karena itu kerjasama lintas agama perempuan lintas agama menjadi penting dan itu yang kami lihat kami juga rayakan dengan perempuan lintas agama di jaringan perempuan Indonesia Timur terima kasih Bapak untuk pertanyaannya terima kasih terima kasih banyak Ibu Pendeta Dr. Mary dan juga Ibu Bapak Narasumber yang lain saya rasa ini kalau kita ada di aula itu semuanya sudah bertepuk tangan ini semuanya dengan gemur ramai sayangnya kita ada di ruang virtual seperti itu jadi membatasi antara partisipan dan analis kayak gitu dengan berat hati sesi Q&A kita tutup meskipun masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Narasumber cuma karena memang waktu kita sangat-sangat terbatas malam ini maka kita akan langsung menuju kepada sesi terakhir yaitu pemaparan dari Narasumber kira-kira tiap orang nanti akan mendapatkan waktu 2 menit untuk menyampaikan kata kunci atau penutup kata penutup masing-masing 2 menit sebagai informasi setelah nanti kata penutup disampaikan dari para Narasumber Bapak Ibu peserta webinar akan dialihkan ke halaman feedback untuk memberikan masukan bagi kami apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kami tingkatkan seluruh masukan Bapak Ibu tentunya amat sangat penting untuk kami merencanakan kegiatan-kegiatan yang berikutnya nanti langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi kita akan mengajak para Narasumber untuk menyampaikan kata penutup kami persilahkan yang pertama kepada Dr. Inaya Romania Mbak Ibu terima kasih Mbak Hasnah baik untuk closing statement selamat merayakan hari Kartini dan marilah hari Kartini yang kebetulan jatuh pada bulan Ramadan ini kita kita maknai sebagai sebuah sebagai sebuah keistimewaan dan keajaiban yang sebenarnya mengharuskan kita untuk betul-betul belajar dari Kartini tentang keagamaan dan kata kunci yang sangat prinsipil dari Ibu kita Kartini untuk konteks bulan Ramadan adalah berpikir kritis dalam beragama agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat karena manusia yang paling baik adalah yang paling banyak membawa manfaat bagi sekitarnya dan manfaat itu artinya adalah kebahagiaan dan kebahagiaan itu harus kita tebarkan bukan hanya untuk kita tetapi kepada manusia di sekitar kita sehingga agama tidak hanya di Menara Gading atau bahkan menjadi sumber masalah tapi agama menjadi penyelesai masalah sehingga kita bisa bahagia dan membuat semua orang bahagia di dunia dan akhirat sebagaimana doa-doa kita semua dan sekali lagi marilah kita mulai dari malam ini sebagai apapun kita sebagai guru sebagai da'i sebagai politisi marilah kita membiasakan berpikir dan menjadikan agama kita ini menjadi berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari terima kasih Mbak Hasna terima kasih banyak Ibu selanjutnya kepada Profesor Catherine Marshall dengan segala hormat kami persilahkan Thank you Among the many, many ideas that have been surfaced here let me pick out two First I love the idea of Kartini Day and hope that we can take the important lessons the depth the time horizon that are implied in celebrating this person and this moment in history forward the second is to come to the title which we have talked around around literacy and without having common language as some have stressed but also a willingness to encounter the others which is one of the themes of my colleague Chris Seiple he never hesitates to make that point that we need to be open and listening and open to transformation I think that this theme of literacy needs to engage much more deliberately these questions around the roles of men and women which takes us very quickly to the role of family and the structure of society and thinking about how that can be approached more constructively and thoughtfully in education systems of all kinds so this question of of the cultural religious literacy the appreciation for diversity and what that means I think is a vital challenge for all of us in Indonesia and elsewhere so again thank you so much for including me in this remarkable event and happy Cotini Day Terima 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 yaitu kecocinan adanya ibu disini selanjutnya kepada yang terhormat ibu duir dianti holifa kami persilahkan Ada dua hal. Yang pertama, saya orang yang tidak keberatan perayaan Kartini menggunakan simbol-simbol budaya. Dalam konteks radikalisasi di Indonesia dan begitu kuatnya gagasan tentang bagaimana negara Islam di Indonesia, simbol budaya sangat penting. Tapi bagaimana kita cerdas menunjukkan keragaman simbol budaya, menurut saya itu jauh lebih vital sekarang. Bahwa sekarang yang sedang ke tren adalah kebaya, maka tantangan buat teman-teman yang bukan Jawa untuk menunjukkan simbol budaya yang itu melambangkan kekuatan keindonesiaan kita dan juga perempuan. Karena kalau kita lihat di hampir semua budaya perempuan-perempuan Indonesia pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang memainkan peran vital mulai dari kelahiran sampai kematian. Maka dari itu tentu tidak ada alasan buat kita untuk tidak melindaklanjuti apa yang menjadi spirit Kartini khususnya bagaimana membuat perempuan cerdas. Saya 15 tahun bekerja di lapangan dan bekerja bersama Lintas Iman sangat meyakini bahwa perubahan dimulai dari perempuan. Kita memberdayakan perempuan, membangun critical thinking dengan perempuan, kita akan bisa mengubah keluarganya dan juga mengubah masyarakatnya. Ini bukan teori, it's real. It's real dan kita penting untuk membuat model-model perubahan oleh perempuan ini di berbagai macam isu dan saya yakin betul Indonesia memiliki banyak praktek baik tentang perubahan-perubahan ini. Termasuk perempuan ulama yang melakukan perubahan metodologi dengan meletakkan suara perempuan atau pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi salah satu basis analisis dalam merumuskan sebuah tafsir agama. Itu sebuah transformasi yang besar sekali di dunia. Ada di Indonesia what so call Islamic feminism real, rooted, practice di Indonesia. Kita mesti bangga tentang itu dan kita mesti tunjukkan pada negara-negara lain bahwa Indonesia bisa, kenapa negara lain nggak bisa. Salah satu perasyaratnya adalah demokrasi dan tentu saja penegakan hukum dan yang lainnya. Kita nggak perfect tapi sedang dilakukan. Maka dari itu civil society di Indonesia dimanapun berada harus tetap kritis dan vibrant untuk bisa menjaga ruang demokrasi kita tetap ada. Terima kasih telah melibatkan saya. Tentu saja kerja-kerja kami bisa dilihat di www.amanindonesia.org ataupun di www.womenandcve.id karena kami bekerja untuk membangun bagaimana perempuan perdamaian dan keamanan di Indonesia. Betul-betul penamanya terjadi. Terima kasih banyak kepada Panitia. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Chris Seipel untuk menyampaikan penamparannya dua menit. Closing statement. Sure. Termin, Masu. Thank you. Terima kasih telah menonton! And we need skills to do that. We need the skills of mutual engagement, the skills of being quick to listen as opposed to quick to speak. I think God gave us two ears and one mouth for a reason. To the point about family, this is also from Catherine. I would conclude by saying this. I think women need to continue to lead and equip because of their faith, not despite it. Because of their faith, not despite it. And to root it in good theology. And to find the points of commonality such that you can also find the points of difference among traditions as women. And then lastly, I would say this. Men have a responsibility. It's still very much a patriarchal world. And the responsibility begins in the home. And men have a responsibility to lift up and make room for and encourage and get out of the way for their own wives and daughters. But to do that, do that also in the professional and public sphere. There's nothing quite like an example, those kinds of examples. And we need, we need to see that happen. And we need to see more male, older men and women as mentors to younger men and women so that they have the confidence to move forward and seize the moment according to the best of their faith and the best of the skill sets. Thank you for a phenomenal conversation. Thank you very much. Terima kasih Dr. Chris Seipel. Yang terakhir adalah closing statement dari pendeta Dr. Mary. Dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih. Saya sudah hampir tertidur. Sudah hampir jam 11 malam di sini. Hari yang panjang sekali. Ini hari Kartini. Jadi memang harus dirayakan benar-benar. Saya pikir salah satu warisan penting Ibu Kartini adalah literasi bagi kaum perempuan. Pendidikan kritis hari ini baik untuk perempuan dan laki-laki. Pendidikan formal dan informal yang membuat perempuan percaya diri. Laki-laki pun demikian. Sekaligus solidar. Berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Berjuang untuk perubahan budaya, perubahan hukum, perubahan sistem ekonomi yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Yang adil bagi berbagai kelompok orang, tapi juga bagi alam kita. Kita bersyukur persis ketika kita akan merayakan hari Kartini, ada perayaan Pasca, ada bulan Ramadan. Dan ada peristiwa penting di Indonesia. Penetapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual oleh DPR RI. Ini sebuah perjuangan panjang inisiatif Komnas Perempuan sebagai simpul elemen kelompok progresif di Indonesia yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Tapi perjuangan belum selesai. Kita masih harus terus berjuang untuk Indonesia yang lebih adil dan beradab. Untuk semua, untuk perempuan dan laki-laki. Juga untuk makin peduli pada kelesterian bumi, rumah kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gubernita Dr. Mary dan juga semua narasumber. Kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Sekarang pukul 9.47 malam di Jogja dan mungkin di tempat-tempat lain ini sudah semakin malam. Selamat beristirahat kepada semua Bapak Ibu dan selamat beraktifitas bagi yang di sana masih pagi atau siang hari. Semoga dengan perayaan Kartini ini, dengan mengingat hari ini, kita mendapatkan spirit suntikan tambahan energi untuk kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat dan bangsa dan agama kita semuanya. Akhir kata, saya atas nama moderator dan juga atas nama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Institut Leimina, kami mengucapkan sedalam-dalamnya terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir di acara ini. Bapak Profesor Dr. Phil Almakin SAGMA, Ibu Dr. Inayah Rohmaniah MA M.Hum, Profesor Catherine Marshall, Ibu Dwi Rubianti Khalifah, Bapak Dr. Chris Seipel, Ibu Pendeta Dr. Mary Kolimon. Terima kasih banyak untuk kontribusi yang telah Anda berikan melalui acara ini. Kami sangat-sangat menghargainya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, dimanapun Anda berada, kami juga sampaikan terima kasih yang banyak kepada kalian untuk kehadirannya, kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara webinar kali ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih telah menonton!